Insiden Kabul gondola terputus terjadi pada selasa pagi di kawasan Batagram, Pakistan. Gondola yang menggantung di atas jurang setinggi 274 meter ini membawa tujuh anak dan satu orang guru. Mereka terjebak di dalam gondola sejak pukul 7 pagi ketika perjalanan menuju sekolah. Misi penyelamatan dilakukan menggunakan helikopter. Kencangnya angin membuat proses evakuasi menjadi lebih sulit. Angin dari baling-baling heli juga berpotensi membuat posisi gondola yang mirik semakin tidak stabil. Proses evakuasi pun membutuhkan waktu hingga 15 jam. Pada selasa malam, semua orang yang terjebak berhasil dievakuasi.